Kita ke informasi lainnya, saudara pihak keluarga akan membatasi tamu undangan yang akan hadir dalam akartikah Idayati Anwar Usman di Geraha Sababuada pada Kamis pagi. Para tamu undangan harus menggunakan kode batang atau barcode yang telah diberikan keluarga melalui undangan. Persiapan pernikahan Idayati Anwar Usman hingga kemarin telah hampir selesai 100%. Dekorasi pelaminan, tempat hiburan, dan tempat pelaksanaan ijab kobul juga telah rampung. Meja dan kursi para tamu undangan telah tertata rapi. Pasangan Idayati Anwar Usman pun menyempatkan diri singgah ke lokasi untuk melihat persiapan dan melakukan geladi bersih acara akartikah dan resepsi pernikahan mereka. Dalam pelaksanaan akartikah Kamis pagi, pihak keluarga akan membatasi tamu undangan sebanyak 200 orang. Tamu undangan yang masuk dalam undangan resepsi tidak dapat mengikuti acara di akartikah. Para tamu undangan masing-masing telah diberikan kode batang atau barcode dan berlaku untuk dua orang. Undangan barcode ini nantinya akan menjadi akses masuk para tamu undangan atau menyeleksi para tamu untuk akartikah atau resepsi pernikahan. Tamu dengan sisi barcode. Tamu khusus di akartikah hanya boleh datang dengan barcode. Yang tidak mempunyai barcode tidak bisa masuk karena rumah sangat bentuk kas, hanya di 200 kursi saja. Tamu yang resepsi sudah lebih berongan. Namun, di akartikah ini sangat tepat sekali karena ada yang bisa keingguan. Di sumber dan tutup menggunakan barcode. Untuk tamu yang sebenarnya di resepsi, kok datangnya pas akart karena pengguna akart tidak bisa. Dalam pernikahan Idayati Anwar Usman, Presiden Joko Widodo akan hadir sebagai wali dari Idayati. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan bertindak sebagai saksi dari pihak perempuan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai saksi dari pihak laki-laki. Pernikahan Idayati Anwar Usman akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akartikah dimulai pukul 9 pagi, sementara sesi resepsi pernikahan akan dilaksanakan pukul 12 siang. Guna menjaga lancarnya acara sakral tersebut, Polresta Solo akan menerakkan sistem satu jalur atau one-way di sepanjang jalan Letjen Suprapto. Hanya tamu undangan dan warga yang tinggal di area sekitar Graha, Sababuana yang dapat mengakses jalan tersebut. Polisi juga akan mengalihkan arus lalu lintas menuju sumber bagi kendaraan berat sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan. Untuk penerapan one-way yang akan kita lakukan di sepanjang jalan Letjen Suprapto, mulai dari Simpang Sati Dahlan sampai ke Simpang Masjid Mujahidin. Jadi berlaku satu arah, kita berlaku satu arah dari arah selatan ke arah utara, yang mana hanya bisa diakses oleh tamu undangan resepsi maupun akad Mika, termasuk warga yang berada di sekitar jalan Letjen Suprapto. Sebanyak 1.364 personil dari TNI Polri, Satpol PP dan Dis Hub Solo akan dilibatkan dalam pengamanan jalur tersebut. Sembilan kantong parkir di wilayah sumber telah dipersiapkan untuk menampung kendaraan para tamu undangan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.